Oke semuanya, balik lagi ke channel Nostal Hari ini kita akhirnya Bakal ngelanjutin main Chinese Parents Dan ya, aku tau, kalian gak usah komen di bawah, aku sudah tau Kalau aku sudah lama banget gak main game ini Mungkin sudah sekitar, mungkin hampir 1 bulan ya aku gak main game ini Soalnya kalian tau sendiri, aku sekarang lagi namatin game baru Yaitu Deltarun Chapter 2 Tapi sekarang aku lagi pengen main game ini lagi Soalnya aku pengen tau kelanjutan cerita dari si Little Chara ini Yang sekarang sudah gak bisa dibilang Little ya Soalnya sekarang dia baru aja masuk SMP Di umur 10 tahun Oke wajar ya, umur 10 tahun masuk SMP Ya keliatannya wajar Jadi umur 13 atau 14 nanti masuk SMA Ya keliatannya wajar kayak gitu Tapi oke lah, kita langsung lanjutin aja Dan let's go Little Chara Kita harus bikin kamu menjadi profesor Menjadi, pokoknya cita-cita kamu harus terkabul Dengan kemampuanku yang terbatas ini Jadi kita langsung let's go aja Oke, dan sekarang keliatannya kamu punya Evan Face Oh, oke oke Ini bagus nih Soalnya kan di episode yang lalu aku gak sempat nunjuin ke kalian Pas aku menang Face Menang Face Battle Sekarang aku bisa nunjuin Oke, Face Musuh kita siapa ini? Musuhmu menerima banyak uang Dari keluarganya Was remus to make space for development Oh, karena rumah keluarganya dibeli Untuk jalan tol atau jalan development Jadi dikasih uang banyak Oke Jadi intinya musuh kita gak terlalu pintar Tapi dapet warisan Oke Oh Aku lupa Oke, kita akan dapet 2 epic ini kan Body Scanner atau Minor Marathon Mungkin aku harus refresh ya Refresh aja Siapa tau kita dapet 3 epic ya Seinget kok aku punya 3 epic Oh Oh, enggak Oke, oke Aku malah diingetin sama game Itu kemampuan kamu cuma segitu Gak ada yang lain Jadi kita langsung let's go aja Oke Face the dude Oke Musuh kita level 75 Kita Kita kelihatannya Dari sananya sudah ibu kita ini Keren ya Jadi levelnya tinggi ya Jadi nyawanya sudah 100 Kalau musuhnya pasti di bawah 100 Oke Tunjukkan etika Upstart damage Oke Dikurangin 10 Ah, kelihatannya kita bakal menang kela ini Minor Marathon Anak kita menang marathon dulu 21 damage Boom Uh, mantep Oke Mudah-mudahan anakku gak terlalu capek Itu 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 bukan pamer Aku kasihin body scanner Oke Itu dari bakat seninya Untung aku ngabulin permintaannya si Chara itu Dia kan pengen belajar seni di episode yang lalu Oke Keluarin semua skill-skillnya Oke kita bakal menang telah ini keliatannya Oke anakku bakal muarisi banyak uang Itu bukan pamer Itu tanda kalau anak kamu males Oke ya Little next bidding around Oke Ada yang lain gak yang bagus Oh ini 7 damage Oke musuh kita tinggal 3 nanti Berarti nyawanya Oke anakku tau semua opening dari kartun Oke kita menang Tapi face kita cuma dapet 22 Soalnya gak perfect Kalau nyawanya musuh perfect abis Keliatannya kita dapet face-nya lebih banyak Oke nice little Chara Kamu hebat Sekarang gak bisa dipilih pake little Chara Kamu Chara Kamu sekarang sudah main HP Sudah pegang Android Kayak gitu keren banget Sekarang kan kita punya expectation ya Kita sudah disuruh orang tua kita Untuk masuk SMA yang bagus Dengan itu kita harus apa Harus memorinya tinggi Sampai 2500 Jadi kita langsung let's go aja Kita belajar yang banyak Sama aku tau ya Ternyata di episode yang lalu Aku tuh aku Aku kehilangan satu kesempatan Untuk puzzle Jadi aku Langsung skip harinya Aku tanpa mainin mini game Aku langsung ke schedule Dan aku langsung Ngahiri harinya Jadi itu Aku nyesel banget Tapi gak apa-apa Aku bakal bales di episode ini Oke Jadi kita ke Mini game dulu sekarang Dan Ah oke Energi kita sudah habis Oke memori kita 1450 dari 2500 Oke Lumayan kok Oke Dan sekarang Kita kasih skill baru Aku Aku sebenernya pengen ya Tapi kamu sudah ngomong Kamu tuh suka seni Aku pengen masukin kamu ke e-sports Atau knife technique Sesuai cara yang asli Pinter main peso Tapi ini apa ini Cara masak nih keliatan Aku gak mau bikin kamu jadi koki Kamu harus jadi apa Harus jadi orang pinter Ya Bukan Maksudnya bukan koki tuh Gak orang pinter Tapi kalian tau sendiri Oke Aku bakal ngajarin kamu geografi Oke Jadi memori kamu naik Dan Keliatan aku mau ngajarin kamu English grammar juga ya Tapi energi kita kurang cukup Hmm Ada gak yang hubungannya sama memori Ya coloring ini ada hubungannya sama memori ya Jadi kalau kita klik Ada kemungkinan dia nambahin memori kita Tapi ini Spasi 999 Sembilan knowledgenya Hmm Oke keliatannya aku bakal simpen aja Knowledgenya Untuk putaran berikutnya Atau kamu belajar aljabar Kamu masuk SMP Harusnya belajar aljabar sekarang Kamu sekarang gak bisa dibilang jenius Cara Kamu harusnya Sudah bisa nih aljabar Hmm Oke 1530 dari 2500 Oke Challenge Aku gak mau challenge sama sekali Itu challenge itu terlalu susah Buat Buat dia Follow Oke ini aku gak tau Gimana caranya Buka treasure familynya Jadi follow the tip to unlock Aku sudah belajar turnover Tapi kok aku suruh belajar turnover lagi Hmm Oke coba ya Kamu aku Aku kasih pelajaran satu lagi Walaupun harusnya kamu sudah bisa dari balita Cara turnover Ya Dan keliatannya sudah gitu aja Kamu stress gak Aku bakal ke toko coba Nah mungkin ada yang bisa di Ilangin stress ya Aku suka banget musiknya ada disini Bum 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 I Stress 8 2 Aku bakal beliin Ini 1 2 Oke 2 Ini apa ini Oh ini draw Oke Oh tapi harga 1 tiketnya 40 Kok aku gak punya uang sebanyak lolol Aku suka banget musiknya disini Oke Dan sekarang kita ke schedule Dan seperti tadi aku omong Sekarang kita harus ningkatin memory kamu Dengan belajar Kita tentuin dari memori sini Geografi dari Cina Tapi IQ kamu bakal turun Gak apa-apa Oke Keliatannya kamu bakal aku kasih dua ini Terus dua kali belajar bahasa Inggris Turnover Aku bakal kasih kamu turnover sekali Soalnya gak tau kenapa kamu sampai sekarang masih belum belajar Caranya balik badan Sudah SMP padahal Dan setelahnya kamu bisa ke tempatnya Ya kamu seneng-seneng ke tempatnya Anim Paradise Nice Geografi dari Cina kita dapat rate baru Oke memori kita naik Ibu kita seneng Nice Paket money action Oke belajar bahasa Inggris Oh oke Kamu suddenly realize Ternyata guru itu lebih suka sama anak-anak yang ganteng atau cantik Oh hidup ini gak adil Oke Ini kayak si siapa namanya kalian ngomong di episode lalu juga Yang salah satu karakternya di crayon sincan Kazama Kazama kan Ya mukanya kayak Kazama Dan kita Puset kepalanya Hancur sebelah kayak gitu Oke Injustice Guru Guru kami Guru Guru kita Treat you unjustly and refuse to listen no matter what Oke gak mau menerbakan kita katanya Kok jahat kayak gitu Oke school order Di SD Kita sudah SMP kok Elementary school age is 100 Oh Oh maksudnya itu apa Kalau pas SD kita sudah jelaskan ukuran-ukurannya kita ada yang tinggi Atau yang pendek Dan karena itu di SMP kita juga masih di Gituin Uh nice Kita dapat rate baru Vocabulary Champion Oke kita bahasa inggrisnya lebih bagus Nice Oke Kita belajar cara balik badan kayak anak bayi Oke Dan kita ke tempatnya anim paradestor Kita ketemu Ultraman Ketemu Mickey Mouse Mickey Mouse itu bukan anim Kita ketemu Sailor Moon Ya Ultraman juga bukan anim Ya sudah intinya kayak gitu Oke nice Memori kita naik lagi Oke kita punya 5 putaran untuk masuk ke SMA yang bagus Oke mudah-mudahan bisa Evan apa ini Kamu siap? Apakah kamu siap? Apa? Buat aku bangga Enggak aku gak membuat kamu bangga Oke kita dapet treasure map Oke kita dapet satu Oh my god Please Please Hartanya itu bukan seperti yang aku ngomongin di episode lalu Jadi Oh harta yang paling hebat itu Keluarga Atau persahabatan Aku gak suka kayak gitu Ini kayaknya kayak ada bapak-bapak Ada anak disini Oke follow the tip to unlock Oh kita harus belajar basket Oh iya ini ternyata bener Kalau kita mau Nge-unlock semua ini Kita harus jadi anak yang luar biasa Anak pinter Bisa basket Bisa Atau generasi ya Jadi mungkin kita bisa bukanya treasure ini setelah generasi keempat, lima, enam Kayak gitu Enggak aku mau fokusin ke si cara ini jadi ahli apa Ahli Ahli seni Biar dia bisa ngelukis Oke Ini show ini apa Oh show ini si China Got Talent lagi China Got Trade Oke Sekarang ada hubungannya sama talented Jadi talenta Hmm Oke jadi apa yang Talent Ada yang hubungannya sama talent Apa cara Talent kamu apa Talenta kamu apa Codename 007 Doodling Sketching Sketching ini kan talent kan Dia bisa nge-sketch gitu Jadi dia bisa niru gambaran China Travel Strategy Oh Ini bagus ini Jadi ini ada hubungannya sama talent Jadi Dia akhirnya tau semua tempat yang ada di Cina Itu kan talent Oke dan ini keliatannya paling baru Aku kan baru dapet ini kan Di apa Di hari yang lalu itu Di apa Di staging lalu itu Oke aku bakal pilih ini China Oh ini tapi ini Inggris Oh Bahasa Inggris itu bukan talent Semua orang bisa bahasa Inggris Oke Siapa yang menang Oke Selanjutnya Po Kung Fu Yang akan Menyanyikan Sandback Size Fish What Dan kemudian Kitun Kui Yang Menyanyi You didn't hurt me And all that But I hurt you Oke kok jelek banget Kayak gitu Kelihatan kita bisa menang ini Oke Dan cara bakal menunjukkan China Travel Strategy Semua tempat yang ada di Cina Tau semua secara Dan setelah performa itu Ayo kita Ke Grand Price Ceremony Oke Greatest Potentiality Menang Po Kung Fu Oke aku gak tau Sandback Size Fish Itu maksudnya apa Dan Grand Price nya adalah Nah aku gak menang Oke Ini juga kelihatannya Bakal ada hubungannya Sama generasi Jadi kita harus Punya anak yang pintar 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 Kayak gitu Oke Tenang little cara Kamu bisa Nanti jadi Pemenang selanjutnya Oke Aku gak mau mikirin ini Kita sekarang mikirin Cara supaya Memory kamu naik Supaya kamu bisa masuk SMA yang bagus Oke Naikin sini Naikin sini Aku gak mau mencet itu Tapi kepencet Oke kuning Nice Oke Nice Oh no Gak ada tempat baru disini Keliatannya Oke ada Apalagi gak ada Energi ini Energi Oke Aku gak nyentuh kuning-kuning ya Supaya aku bisa pake apa Yang destroy all tuh Destroy all Ya Oke Dan sekarang aku bisa pake ini Boom Nice Memory kita naik Tapi kok banyak banget Ya kita masih 5 putaran lagi ya Untuk jadi apa Anak SMA yang pintar Yang mat Jadi masuk ke SMA yang bagus Jadi itu masalah nanti aja Oke Oke Stress kamu Aku beliin permen sedikit aja Atau gak gini aja Aku mau gambling sekali 40 Dan kamu aku beliin Ininya Dua kali Nice Oke Dan sekarang kita belajar lagi Biar Memory kamu ngalahin Semua anak SMA Ya kamu masih SMP Tapi kamu bisa ngalahin Anak-anak SMA sekarang Oke Nah Ya Aku berhubungan sama Memory Oke Kamu sudah dapet tradenya Geography of China Jadi Kamu sekarang belajar sejarah Tiga kali Terus Belajar Cara ngobrol Dua kali Dan selanjutnya Kamu Kamu Kemarin sudah ke tempat Anim Kamu belajar Kamu gak belajar Kamu main Nintendo Switch Nintendo 10 Games Oke Belajar sejarah Belajar sejarah Nice Action Belajar sejarah Belajar cara ngomong bahasa Inggris Uh Digital Monster Kamu Kangen Kelas 6 Karena kamu Pernah bayangin Pernah masuk ke dunia digital Aku juga pernah bayangin kayak gitu Mungkin Ya sampai SMP Mungkin Mungkin sampai SMA juga Aku suka banget sama Digimon Ini ada Tai Chi disini Oke Kamu melihat Perempuan yang Sedang membasuh Kaki ibunya Di iklan Dan ibumu menunjuk Tuh ada baskom Kamu mau nyuci gak Kakinya ibumu Oke dan ini tadi Ya Dari SD Kelihatan besar-besar Teman-teman kita Ya Dan kita dipuji sama ibu kita Nice Dan kita belajar bahasa Inggris Dan kita main Nintendo Nice IQ kita naik Action kita naik Nice Not as way sort Apa ini Uh Oke kita sudah langsung dapet ini Oke ini aku gak tau requirementnya apa Tapi kita langsung dapet Nice 50 Action IQ naik semua Oke Dan yuk Kita writing Event berikutnya apa ini Writing Writing Wnya gak dibaca Pelajaran bahasa Inggris Ini adalah pertama kali aku Masuk writing competition Writing competition Aku salah lagi Dan aku sangat takut Oh Jadi ini tes pertamanya Tes writing Tes Nulis Oke Jadi kita mengingat apa yang diajari guruku Tentang nulis Oke Jadi Graded on style Logic Imagination And idea Oke Jadi ada 4 nilainya Style Logic Imaginasi Dan idea Idea Jadi ide Oke Oke dan skornya bakal tergantung Topiknya adalah Hometown Oke hometown itu Oke Berarti gak perlu imajinasi yang banyak Mungkin perlu imajinasi yang banyak Oke aku lihat aja lah Daripada menebak Dan ini adalah topik aku bisa pikirkan Oke gini ceritanya Dinner party Jadi makan malam Hidup Atau keluarga Kalau hometown dia family kan Jadi keluarga Oke Oh terus naik Ya writing style kita naik Logic kita naik Imajinasi Oh berarti Hubungannya sama imajinasi Kayakannya Jadi kita harus meningkatin imajinasi kita Oh Stylenya See the big picture Pelan-pelan Atau Combine virtual and real Keliatannya aku bakal pilih ini aja Combine virtual and real Jadi kita Kombinasiin virtual Sama kenyataan Itu walaupun gak ada hubungannya ya Keliatannya sama Kampung halaman Ya sebenernya ada juga hubungannya Kan kita kalau mikirin kampung halaman kan juga Kadang-kadang imajinasi terlalu berlebihan Kayak Wow Duduk pas aku masih kecil itu lebih asik Karena aku gini-gini Terus kadang-kadang berlebihan Dan keliatannya itu pas juga buat imajinasi Kan ini imajinasiku juga naiknya luar biasa disini 32 Oke aku bakal pilih ini Oke Ayo kita menulis Tuh Apa ini Oh Oh oke 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 aku bakal Ya imajinasi Oke oke Aku bakal Aku bakal pilih yang ada hubungannya sama imajinasi Oke I love you Oke imajinasi kita naiknya luar biasa 166 I'm Satan What Goodbye my friend Oke ya Oke Oh Oh cepet banget Jamie Usnis apa lagi Enggak Enggak aku klik Enggak ada hubungannya sama imajinasi apa Oh no Sleep to memory Enggak Enggak ada imajinasinya itu Aku gak mau klik Love kind of Oke ini ada imajinasinya Nice Sleep to memory Enggak Idea Logic Artikat Imajinasi Oke Tadi kalian lihat juga kan Di bawah situnya ada tulisan imajinasi tadi Oke aku klik itu Enggak tahu Enggak ada imajinasi tapi Ya aku tulis aja Oh kelihatan aku Oh enggak Enggak Aku kirain bisa Apa ngeklik semuanya Satu-satu Ternyata enggak Kadang-kadang kalau aku ngeklik Yang lainnya hilang Kayak gitu Oke kelihatannya kamu Enggak bakalan menang ini cara Oh Kita dapet Consolation prize Dan dapet 150 knowledge Oke nice Kita menang Ya enggak Kita menang Kita dapet hadiah Tapi enggak juara satu Intinya kayak gitu Oh no Ini score Kita dapet Skornya berapa disini Oke bahasa Cina 79 dari 100 Matematika 30 No Inggris 76 Science Oh aku bakal dihajarin sama ibu D Ya Enggak susah loh Mendidik kamu Membuat kamu tumbuh Dan melewati universitas Jadi berusaha lah Ya kayak gitu Oke Ah face kita ngurang Ya cuma ngurang 25 Sorry Ah ini baru pertama kali Yang kita dapet nilai jelek disini Request Oke kita bisa request sekali Tapi Bisa enggak Aku bakal pilih yang paling mahal Yang paling kemungkinan Yang paling kecil China travel Kita keliling Cina Bisa enggak Ya gak bisa jelas lah Oke sorry Kita ada area baru Kita lihat terus Jangan sampai kelewatan Oke ambil kayak gini Ambil kayak gini Oke dan sekarang Aku ambil ini semua Kita ke tempat baru 50 energi tambahan Inside Nice Nice Oke kita ambil ini sekarang Kita dapet energi lagi Dan Mumpung Mumpung Banyak banget Merahnya aku bakal pake ini Dan sekarang kita Pake ke tempat selanjutnya Nice Oke energi lagi Nice Wah energi Oke kayaknya ini banyak banget Yang bisa di klik disini Oke Klik 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 Oke energi kita 100 lagi Nice Oke dan keliatannya Enggak ada Enggak ada apa Inside Atau apa Atau apa Yurika lagi Atau ke tempat berikutnya Enggak ada Oh ada kok Ini Oh no Aku gak bisa Ngeklik ini Knowledge ku abis Tinggal 15 No Oke aku bakal ngeklik ini aja Oke gak apa-apa Oke Dan stress kamu keliatannya Enggak begitu banyak kan Jadi kamu gak usah ke shop Oh aku harus ke shop Supaya liat Apa Taruhannya berhasil Enggak Oh gak dapet Oke sekali lagi Oke aku pengen dapet 400 Soalnya 400 Sebagai berharga banget Oke Dan kita schedule lagi Dan sekarang Kamu belajar apa Kamu belajar 3 kali History Terus belajar cara Ngomong bahasa inggris Terus karena kamu IQ nya turun terus ya Karena belajar sejarah Aku bakal Utamain IQ juga Eh tapi kamu juga Suka imajinasi Suka seni Aku juga harus Fokusin ke itu Hmm Oke Aku bakal ngeklik ini sekali Ini aku ada entertainment baru Ini apa ini Jordan Palace Anime The Earth Shore One other stage Childish Picture book Oke gak ada yang Baru apa aku Aku malah gak tau Oke Terus belajarin Oh Ini Nintendo 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 10 Nintendo games Sini juga nambahin imajinasi Oke Jadi bagus Aku keliatannya bakal gitu aja Oke Oke Belajar sejarah Shopping Kamu mulai membeli Barang-barang yang kamu suka Tapi kamu membandingkan Membandingkan harga Apa kamu Taurus Oke Nice Sudah pilih-pilih harga sekarang Si Little Chara ini Oke Ketika ada pasangan yang Ciuman di TV Ibumu nutup matamu Dan Ini bukan untuk anak-anak Dia ngomongin kayak gitu Oke Itu aku tau Ya Aku berapa kali Ya banyak banget Orang yang main game ini 58.941 orang Ngalamin hal yang sama Dan imajinasi kita Ya Ngurang Ya Itu harusnya imajinasinya naik Soalnya kan kita jadi penasaran Jadi nge-search Nge-search Kayak gitu Ya Paling gak aku Oke Biting your pen Kamu menggigit Apa pensilmu Ya Untuk aku juga Berapa kali Pas SMP Ya Kelihatan pas SMP Ini bener-bener relatable Ini gamenya Kamu gak tau itu karena Kamu gugup Atau Apa Tapi kamu menggigit terus Setipnya Sampai copot kayak gini Oke Belajar sejarah Belajar cara ngomong Belajar cara ngomong lagi Belajar yang lukis Nice Ibu kita seneng lagi Nice Dan Belajar lagi Sama Mario Nice Oke Memori kita Tiga putaran lagi Oke nice Apa ini Electionnya apa lagi Kelas Presiden Selection Pemilihan ketua kelas Uh Oke Jadi untuk pemilihan Kelas presiden Jadi Lakukan semuanya sendiri Dan jangan dipengaruhi Sama Informasi dari luar Untuk Kalau aku Aku percaya George Zhang Untuk menjadi ketua kelas Kok guru macam apa ini Kok Kok pilih kasih Jadi Sebenernya Kalian bisa Jadi ketua kelas semua Tapi kalau George Zhang Lebih bagus Gurunya kok kayak gitu Oke Pedulikan guru Buat guru senang Uh Oke Jadi kita harus Naikin persenannya ini Oke Aku gak berpikir George Zhang itu Orang yang pintar Oke Bagus Oke turun Oh ya oke oke Keliatannya Caranya kayak gitu Uh Oke kita bisa menghina Asis Oh gila Pilihannya banyak banget Atau ally Hmm Keliatannya Aku bakal gini aja Aku bakal Aku bakal bikin Si Thunderly ini Gak begitu populer Jadi aku turunin Persenannya Dengan Aku Aku ngajak Sahabat sama George Zhang Jadi aku bilang Oh George Zhang ini pinter Supaya kita naik Bersama Dan si Thunderly ini Kurang Oke Ya George Zhang Kita harus berjuang bersama Nice Oke 30 Oh kok Oke kok George Zhangnya turun Oke oke Bagus itu Aku tau Thunderly yang melakukannya Melakukan apa Uh Bagus Oke Naik Oke kita bakal jadi ketua kelas disini Aku percaya Kamu akan melakukan hal yang benar Dan vote untukku Oke Aku turun sedikit Hmm Oke Ini kok kayak ada mini game Yang luar biasa susah nih 3 2 Oke aku yang paling tinggi Jadi sekarang aku Aku bakal Flatter Flatter itu kan Memuji kan Infor of your relationship With the class Oke Jadi kita memuji guru kita Oh Oke ini bagus nih Soalnya kan guru kita lebih suka George Zhang Jadi aku bakal pilih ini Ya Suat Suat Satu hari guru dan Selamanya bakal menjadi Apa tadi Aku lupa baca Terlalu cepat Hmm Uh Thunderly Kalau kamu mau menyapu rumahmu Oh my god cepat banget sih Oke yang penting kita menang nih kelihatan 39% Dan 2 putaran yang tersisa Oke semua ngomong George Zhang itu Suka Fitnah Oke nice Kita bakal menang disini 40% Uh Dan sekarang Promote Ya Increase your morality Based on your IQ Oke Kita promote Aku yang paling hebat Karena persenanku tambah Besar Dibandingkan yang lain Lebih besar My cara will make a prime example Nice 43% Oke kita bakal jadi ketua kelas disini Eh kita ngobrol tentang cara Apa maksudnya Oke Kamu jangan fitnah kayak gitu Cara ini anak paling hebat sepanjang masa Oke Kerencannya kita menang kok disini Ya Oh masih ada satu putaran lagi Kita Likeability Ini kok ada matternya likeability Jadi kurang ini apa maksudnya Hmm Kerencannya aku bakal Asis aja Aku bakal Asis ke diri sendiri Maksudnya Ya paling gak naik Oke aku gak tau Aku jujur aja Aku asal mencat tadi Tapi yang penting menang Oke semua tau tentang cara Iya dia anak yang paling pintar Oh my god Kok ngurang Kok ngurang kayak gitu Oke Mereka saling fitnah Itu bagus itu Jadi cara yang menang Oh masih ada satu putaran lagi Hmm Oke Promote Oke aku orang paling pintar I'm a person of both superior integrity Oke nice Ya Oke kita menang Sip Yeay Cara jadi ketua kelas Nice Oke Dan kamu dapet knowledge 440 OP banget OP banget Aku bisa belajar semua Karena aku punya 440 itu Nice Oke Tapi aku bakal pilih event ini dulu Oke Guru senimu Bilang untuk membawa ikan ke kelas Untuk dilihat Dan hanya ayah yang ada di rumahmu Jadi kamu memutuskan untuk Bilang ke ayahmu Untuk mendapatkan ikan Tunggu ibu Atau Minta uang ke ayah Untuk membelikan ikan Untuk membeli ikan Hmm Keliatannya kalau menunggu ibu Kayaknya paling masal Masuk akal menunggu ibu ya Soalnya kalau ayah ini Keliatan nanti kita bakal dipilih ikan Yang murahan Yang gak jelas Kalau ibu itu kan biasanya Pilih ikan yang bagus Pilih barang-barang Kayak belanjaan gitu Kalau minta uang Untuk beli Ikan Nanti malah Marah nanti Bapaknya Oke jadi aku bakal menunggu ibu aja Nice Kita dapet goldfish Kita dapet ikan emas Yang paling murah Tapi kita camnya naik 100 Oke Kira-kira bakal dikasih ikan Hiu atau gimana gitu Oke cam kita naik terus Nice Oke Trasernya gimana ini Oh iya aku harus belajar basket Aku gak mau belajar basket Oke aku bakal belajar yang berhubungan Sama memory aja Oh tapi sebelumnya aku bakal Gini aja dulu Soalnya kan ini tergantung juga eh Kalau misalnya memory kita tinggi Ini scoresnya dari knowledgenya Bakal jauh lebih kurang Dari biasanya Jadi begitulah Aku bakal ngeklik ini dulu aja Oke Ya tadi aku sempet number Ya gak dengung Meknya sempet ketumber tadi Oke Nice Uh gak ada pintu baru Nice Oke Perhitungkan semuanya Balik lagi ke channel hostal Oke Sekarang kita kayak gini Dan Kayak gini Dan kayak gini Ya oke Abis knowledgenya Nah sekarang kita bisa belajar memory Oh sebentar Ah tadi Expectation yang ini Sudah aku klik ya Ya aku sudah dapet energi juga Dari situ Jadi gak apa-apa Aku bakal belajar Memory dari sini Memory kita nambah 80 Nice Terus belajar Political thoughts Politik Nice SMP sudah bisa politik Imaginasinya juga naik Itu bagus Uh kita bisa belajar esports Go 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 Fire in the hole Tulisannya kayak gitu Ini aja Soalnya knowledgenya Sedikit banget makinnya Aku bakal belajar Cara pake peso Ini kita banyak banget sekarang Knowledgenya 920 Wow ini bakal jadi Luar biasa nih Si cara Oke kamu karena suka seni Aku bakal Oh tapi 622 Knowledgenya Aku gak bakal Aku gak bakal milih itu dulu Oke aku bakal Ngajarin kamu fisika IQ naik Sangat gak mungkin Untuk melatih Scientist seperti Newton Jadi Karena si anak-anak Anak-anak zaman sekarang Gak pernah melihat Pohon apel Jadi dia gak mungkin Kena apel Oh iya itu Referensi kan Si Newton tuh Tau hukum gravitasi Karena kejatuhan apel Kan di kepalanya Oke nice Ngomongin ngalor ngitul Ngalor ngitul Bahasa jawabku keluar Oke dan sisa dari Knowledgenya Aku pake buat apa ya Aku belajar Algebra Ya gak apa-apa Supaya nanti Kalo ada tes-tes lagi Kamu gak terlalu Keliatan aneh Oke belajar Physical Education Oke memory kamu Tinggal sedikit lagi kok 300 lagi Keliatan aku gak bakalan Pake dulu Knowledgenya Aku bakal pake di Stage berikutnya aja Oke Dan sekarang kita ke Shop Kita ambil Undiannya menang gak Uh Oke Kita menang ketiga Dapet apa Dapet 100 Oke bagus banget Bagus pake banget Oke bagus pake banget Oke Oke ini aku juga Sebenernya pengen ya Beli yang ada di bawah-bawah sini tuh Premium Membership Uh aku pengen beli nih Premium Membership ini Aku bakal dapet apa nih Uh Badminton Ini jadi artis Kayaknya ini bagus nih Harganya 100 Jadi belajar cara Menggoda orang Ya aku bakal beli ini aja Gak tau kenapa Aku suka banget ini Sama tulisannya Jadi Good for learning famous quotes Jadi Quotes Quotes Sorry aku baru streaming Jadi omonganku Agak gak lancar hari ini Jadi digunakan Untuk menggoda orang Oke Dan sisanya Bakal aku pake Buat beli Undian Dan aku beliin ini Dua kali Supaya kamu gak stress Nice Oke Dan sekarang Persuade memory Oh iya bener kan Oke dugaanku bener Persuade nya ada hubungannya Sama memory Bagus 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 Oke oke Dan knowledge kita yang tersisa Gak usah kita pake dulu Kecuali Kalo aku mau belajar Cara main piano ya Tapi gak Kita gak usah buru-buru Gak usah buru-buru kita Gak usah buru-buru sama sekali Oke Kita ke schedule lagi Dan sekarang Kita belajar Yang berhubungan Sama memory lagi Nice Kita punya Ini apa Ideological ini Kita bisa belajar Tiga kali Terus kita belajar Ya Inggris Dua kali Dan Seperti biasa Kamu main Nintendo malemnya Ya Oke Nice Oke kita dapet trade baru Oke itu bakal berguna Nanti buat face battle Oke belajar Politik Uh Cheat prevention Kamu berjanji ke Classmate Saat tes Tapi kamu gak Jujur Oh Aku sebenernya Mau ngakuin Juga gak enak ya Aku berapa kali Kayak gini Pas sekolah Terutama Waktu pas Pelajaran-pelajaran Yang aku bisa ya Seperti bahasa inggris Ya Seperti bahasa inggris Kayak gini Aku Kalau diajak nyontek Jadi Orang Temenku nyontek ke aku Aku kadang-kadang ngomong Eh Gak mau Atau kalau nanti Kalau bisa dipaksa Aku bakal ngomong Jawaban yang salah ke dia Biar dia nilain jelek Oke Small circle Kamu gak ada di tengah-tengah Temanmu Jadi Kamu cuma mengikuti aja Oh Oke aku juga paham itu Aku berapa kali kayak gitu Pas sekolah Ini bener-bener relatable Ini gamenya Oke Kamu mendengar orang yang namanya Han Juara satu Tapi Oh Tapi nilainya gak terlalu bagus Oh Oh Berarti dia lomba Tapi menang Walaupun Sebenernya Di kelas Dia gak terlalu bagus Nilai-nilainya Oke Hebat Oke Kamu belajar politik Belajar secara bahasa inggris Belajar secara bahasa inggris lagi Dan Belajar nintendo Oh Buset Banyak banget Skill barunya Oh Ini mulai overroot Di otakku Oke Sebelumnya Ini ada eventnya tiga disini Apa ini Hmm To not be cycled by neither time nor society Ketika kebebasan datang Jangan Pikirkan tentang disturbing Kamu ngomong apa Oke Ini sih caranya bikin puisi ini Aku duduk disini Dan memikirkan sendiri Apa yang aku makan sekarang Oh Ini ada hubungannya sama tadi Skill yang aku pelajarin Knife technique itu Jadi dia jadi kayak Oh Ini berarti Apa Berarti cita-citanya bakal banyak banget Jadi dia bisa apa Esports Bisa jago makan Bisa Jadi artis Bisa jadi pelukis Ini gamenya Kompleks juga loh Aku kira ini gamenya Simpel Ini seperti restoran baru Vioran's Taste Dan namanya aneh Tapi aku mau coba Oke nice Oke Ya kan di episode lalu Kita sudah ketemu temen kita Yang belajar seni kan Jadi yang ahli seni Sekarang kita mungkin ketemu Sama guru kita Yang belajar apa ini Belajar ada hubungannya Sama pelajaran masak Mungkin kayak gitu Oke Jadi kamu bakal Rekomen apa disini Ah Sesuatu dengan telur Telur goreng A true connoisseur What do you say about Something creation Oke aku bakal nunjukin kamu Bikinanku sendiri Telur kari Dan mie Oke Keliatannya enak Tapi aku pengen makan Sepertinya enak Aku akan Mencobanya Untuk hari ini Oke Jadi kamu sekarang Mulai Mulai menjorok Ke satu Sisi lagi Kan kemarin kan Dia mau ke seni Sekarang dia ternyata Juga suka memasak Suka sama makanan Oke bagus itu Kamu punya banyak minat Jadi Oke aku Aku sangat capek Oh Pelajaran olahraga itu Sangat menyiksa Kenapa ada orang Yang melakukan ini Oke ini gurunya PE teacher Kamu bales lagi ya Lihatlah Harotsu Dan Lihat Dia setiap hari berlatih Ya whatever kan Gak semua orang Suka olahraga Seperti dia Oke bagus Kamu punya minat sendiri Punya Kemauan sendiri Lakukan sendiri Gak usah ikut-ikut Oke Setelah Setelah melakukan One round Lee Mendapatkan Marketing director ending Karena dia Berlatih speech craft Berlatih cara bahasa Hmm Ada suara Di otakmu Di akalmu Di pikiranmu Yang menanyakan Kamu bakal jadi orang apa Kalau nanti sudah dewasa Oh Oke Tip This choice will affect Your future profession Oke Jadi bakal ngefek ke cita-cita kita Oh oke Jadi gimana Cita-cita kamu bakal jadi apa nih Cara Kamu bakal jadi artis kan Bakal jadi pelukis kan Kamu suka sama Lukis Suka sama Oke Tapi kok keliatan dari Stats kamu Memorinya tinggi banget 2300 Dan kamu gak pinter sama sekali Di olahraga Jadi jangan ada hubungannya Sama olahraga Olympic champion Susah banget itu Memory Artis literary Literary itu kan Ada hubungannya sama bahasa kan Kelihatan bahasa kamu Pinter juga loh Memori kamu tinggi Kan biasanya Kalau bahasa itu kan Dia harus ngapalin banyak kan Mungkin artis aja Aku mau fokusin dia Jadi peseni Ya kamu Mimpi kamu sekarang Adalah menjadi artis Oke nice Maksudnya bukan artis Seperti artis film Maksudnya artis itu kan Bahasa inggrisnya jadi Yang berhubungan sama seni Kayak gitu Oke expectationnya Ya 200 lagi Kita bisa masuk SMA yang bagus Oke kita dapetin ini Kita dapetin ini Kita dapetin ini Kok gak ada kuning disini No Oh my god Kuningnya sedikit banget Nah oke Dapet sini Nice Oke dapetin knowledge juga Oke Oke cepet banget sih Perasaan energinya turun Tinggal 15 Oke aku bakal klik ini Oke Ya kurang bagus itu Tapi gak apa-apa Oke Nah sekarang kita belajar Ancient History Sejarah masa lalu Ya Memori kita naik Sudah cukup kan Oh tinggal sedikit lagi Oke Oke Karena sekarang Oke ini Karena sekarang dia sudah Memorinya cukup untuk masuk SMA yang bagus Karena aku bakal fokusin lagi Ke imajinasi Supaya dia Seninnya tambah meningkat lagi Oke Nah dan sekarang Imagination Ya ini aja Oke Ada kerja paruh waktu tambahan Yang terbuka Oh ya aku lupa Aku punya apa Punya kerja paruh waktu juga Mana itu Gimana kalau mau ngakses itu Request Ya request ini Ya work Oke Supaya kita bisa dapet uang tambahan Tapi buang energi Energi ku sudah pada habis Oke itu masalah nanti aja Itu masalah nanti Oke Oke cara Nice Main HP terus Oke Treasernya ya Seperti biasa Aku harus belajar basket tuh Itu masalah nanti Nanti anak kita yang bakal belajar basket Aku gak bakalan belajar basket Oke kita belajar cara geometriks Imaginasi kita naik Nice Dan Oke aku sudah fokusin ke Oke aku belajar Belajar seni lagi aja Aku belajar cara coloring Nice Imaginasi kita naik Nice Dan tadi ayah kita ngomong apa Bagus kalau kamu warnanya banyak Oke itu pujian paling gak jelas Constitution 50 metric dash Oke kamu belajar ini aja Ini ada hubungannya sama Gak 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 Knowledge kamu bakal aku simpen Nanti nanti di putaran berikutnya Bakal kita pake Oke Nah sekarang Kamu Sudah gak usah mikirin memori Sekarang kamu mikirin Yang hubungannya sama Imaginasi Ya Coloring Duding kamu sudah dapet rate nya Jadi aku bakal klik 2 kali ini 3 kali aja Dan kamu belajar Nintendo 2 kali Hmm Enggak Nintendonya terakhir aja Kamu belajar yang lain ya Seperti Hmm Keliatannya kamu tetep butuh memori kok Jadi aku bakal fokusin ke memori juga Terutama karena kita dapet Ancient history sekarang Aku bakal ngajarin kamu sekali Dan sisanya kamu bisa Bisa main Nintendo 2 kali Oke hari ini kamu lebih puas dari biasanya Kamu bisa main 2 kali sehari Oke Nice Kita belajar Mewarnai dengan grafiknya luar biasa Kenapa harus ada pandanya kayak gitu Oke School performance Jadi ada konser di sekolah Dan gurumu mau menyuruh murid-muridnya untuk perform Tapi ibumu bilang jangan Belajar aja Ah Kita kan ada Passion kita kan di seni Tapi ibu kita malah nyuruh kita belajar Oke National World Cup Oke Dan ada klub nasionalmu Jadi tim nasionalmu Ya berarti tim Cina kan Oke Masuk ke final Dan Kepala sekolah Memutuskan untuk Memberhentikan kelas Jadi Jadi nonton bareng kayak gitu Oke nice Oke Dan beberapa dari temenmu Punya penpels Punya teman pena Tapi ibumu bilang Jangan Belajar aja Ah ibu kita ini Paling gak asik Tapi aku gak Aku gak pernah punya Yang namanya teman pena Kayak gitu Ya Aku Aku kelihatannya sampai sekarang Gak pernah ngirim surat Aku kelihatannya Kecuali surat kayak Surat penting ya Kayak dokumen Kalau aku pas kerja Aku kan beberapa kali Ngirim dokumen Tapi kalau surat untuk Gimana kabarnya Kayak gitu Aku kelihatan gak pernah Oke Belajar Buwarnai Nice Kita dapet uang tambahan Nice Belajar ancient history Belajar Ini siapa namanya Sunsu Ya kan Sunsu kan Art of War itu Lao Su Siapa sih itu Ya Sunsu Atau Lao Su gitu Art of War Itu kan buku Cina Paling terkenal Atau gimana gitu Oke Belajar Nintendo Nice Dan aku mau batuk Oke Putuk Purability Modeling knowledge Kita belajar geografi Ya aku harus fokusin ini Ke fine arts training Oke Nah dan aku tau ya Gau Kau ini Aku kan liat di Ini kalian bisa liat gak di Ya itu di atas U persis Kan ada tulisannya 24 turn remaining Until Gau Kau Gau Kau itu Maksudnya kuliah Jadi ternyata game ini Berhenti saat kita masuk kuliah Masuk Gau Kau ini Dan Ini kemungkinan besar ya Karena kita sudah dapet Gau Kau fine arts training Berarti kita sudah Seninnya sudah Setara sama anak-anak kuliahan Jadi keliatan aku harus Fokusin terus nih Ke imajinasi Dan kita bisa apa Belajar komputer juga disitu Oke Dan kita bisa Masuk SMA yang bagus Dengan satu putaran tersisa Nice Cara Kamu pinter banget Oke Dan sekarang Oke Aku ke event-eventnya dulu aja Ini apa nih New Year tahun baru Kita sebentar lagi Bakal dateng ke rumah saudara kita Kamu masih ingat kan Apa yang Aku ingat kan Saat Aku ajarin saat Tahun baru yang lalu Tahun baru yang lalu Ya aku ingat Kalau ada orang yang memberi Surat yang berwarna merah Aku harus Sopan Dan aku gak boleh menolak Tapi aku juga gak boleh Menerima secara langsung Ini kayak Kalau Ya Karena aku Sesuai lingkunganku ya Aku Islam Jadi aku tau Kayak uang lebaran Ya kayak uang lebaran Kayak gitu Tapi kalau di Cina ini Kayaknya uang Uang tahun baru Cina Keliatannya kayak gitu Oke Ketika saudaramu Mendorong Amplop warna merah Ke arah kamu Klik Markernya Oke Kalau markernya ada di orange area Saat Timen selesai Kamu akan dapet Oke Jadi kita gak boleh Kita harus jual mahal Kita gak boleh terlalu Pengen sama uangnya Oke Oke Menuduklah ke Aun Yaksiao Oke itu Bibi kita Keliatannya Anaknya baru aja Masuk ke universitas Bagus Dan bakal Memberi Keberuntungan Untukmu Oh Oke Oh iya bener Oke Gak Aku gak mau Tapi aku mau juga Enggak Aku gak mau Aku mau juga Oke Tengah Tengah pokoknya Oke Itu detikannya di atas kan Aku gak boleh terlalu kiri Gak boleh terlalu kanan Aku gak Aku gak dapet Oke Wah Anak ini Terima aja Oke Itu adalah hadiah dari adult Kita ini semua keluarga Dia dari orang dewasa Gak perlu sopan-sopan Oke Aku akan Uang kita bakal disimpan Nama ibu kita Dan disimpan Untuk kuliah nanti Oke Oh Sekarang menunduklah ke Aun Meimei Aun Meimei Kayak di Upin-Ipin Yang sopan Oke Yang kali ini aku gak boleh Kalah nih Aku harus menerima uangnya Oke Terima aja kita keluarga It's the thought that counts Jual mahal sih caranya Oke Aku gak bisa menerima uangmu Ya Nice Oke Dapet Ya Buset 666 Kok banyak banget Oke uang kita langsung Jadi 700 lebih Oh Sampai ini Tulisan apa itu Kamu akan mendapat 20 Yuan Keliatannya perputaran Sesuai dari Pekerjaan ayahmu Oh Jadi kalau Ayahnya jadi orang kaya Misalnya kita nanti punya anak Dan anaknya nanti Kan jadi Anaknya si Cara ini kan Kalau Caranya jadi orang sukses Nanti Uang hariannya Bakal Jadi jual lebih banyak Bukan cuma 20 Nanti mungkin jadi 100 Atau 200 Kayak gitu Oke ini gamenya kompleks juga Aku heran kenapa gak banyak orang yang main Oke Kenapa semua lukisanmu seperti memori Oh ini temennya yang suka sama seni itu kan Ya si dahli aku itu Memori Ya itu mirip dengan apa yang terjadi di otakku sekarang Tapi warnanya berbeda Oh Mungkin kamu Kalian berdua punya bakat itu Oke Melukis itu gak Tentang restore Tapi tentang ekspresi Uh Oke cuman gitu aja ternyata Oke Aku bangun saat subuh Dan kerja sampai malam Dan setelah bekerja keras Ini yang aku dapat Oh iya Tadi Mungkin dia tau karena aku tadi ngecek Oh ternyata si ayah kita cuma dapet 20 rupiah per hari 20 yuan per hari Kamu harus belajar keras Dan menjadi sales manager Change your destiny Hmm Oke sepertinya parentsmu punya ekspektasi yang baru Untuk karirmu Oh Kita harus jadi sales manager Kok cita-citanya rendah banget kayak gitu Ya Aku gak maksud Sales manager itu jelek Tapi Cara ini anak jenius Jadi harus jadi orang pinter nanti Oke kita punya ekspektasi baru Harus belajar persuade Aku Aku tau caranya persuade Tuh Oke ada hubungannya sama memory Aku harus belajar ini Supaya orang tua kita seneng Oke gak apa-apa loh pastinya Kan kita juga tetap harus belajar memory Oke kirain Kirain cita-cita kita juga Apa Karena dia omongin cuma orang tua kita tadi Jadi kita harus persuade Jadi sales manager Aku kirain gak boleh jadi Apa Orang seni lagi Ternyata enggak Oh kita dapat tes lagi Oke Nice Kita kayak gini caranya gimana 80-50 Aku bakal gini aja Nice Oh harusnya aku gak ngelakuin itu Aku bakal new exam aja Ya Oke Topik yang baru Ini kok kayak belajar beneran Padahal cuma game Oke Jadi knowledge kita sekarang 608 Oke Keliatannya lumayan berhasil lah Jadi aku gak terlalu gagal tadi di tesnya Oke nice Oh tapi sekarang aku kan punya key high school ini Oh Oke aku harus keklik Soalnya kalau aku gak klik sekarang Nanti putaran berikutnya kita masuk SMA kan Jadi aku harus klik sekarang Ya kita dapat tambahan Oke istirahat lah Oke yang empatnya kita sudah masuk SMA yang bagus Intinya kayak gitu Treasure Ya aku harus belajar basket Aku gak mau belajar basket Oke kita ke shop dulu aja Cash in Kita menang gak? Oh gak menang Oke aku bakal taruhan terus aja Siapa tau kita dapat 400 Uang kita banyak banget soalnya sekarang Uh musik record Piggy bank New haircut Photo frame Ada kartu Yu-Gi-Oh disini Atau kartu D&D salah satu I'm going to become a king of games Oke aku bakal record aja Ya Oke Keliatan recordnya ada hubungannya sama seni kan Jadi lukis musik kayak gitu Dan sisanya aku bakal belajar caranya nabung Ini katanya Anak-anak harus belajar caranya menabung Supaya mereka kaya saat Tumbuh besar Oke Eh by the way mas Ini keliatan sama loh Webcam yang sama yang punya aku sekarang Warnanya biru kayak gitu Baru sadar Oke dan sisanya bakal aku simpen aja Aku bakal ngasihin kamu Game console token Ya dia mau main di arcade Jadi aku bakal kasih ini satu Dan ya Begitu aja Dan sisanya ini Di seputaran berikutnya aja Ya intinya kayak gitu Let's go Dan sekarang kamu belajar apa Kamu belajar berwarna lagi Soalnya kamu suka imajinasi Dan ya Belajar Belajar Nintendo dua kali Sama memori Kamu butuh memori Kamu harus jadi seni yang bagus Jadi pelukis yang bagus Tapi kamu juga harus bagi orang tua Dan orang tua kita Nyuruh kita untuk belajar memori Belajar persuade Ya kamu belajar ancient history dua kali Oke Eh waktunya SMA Wow Oh Junior high school here I come The way to my new school Oh itu keliatannya typo itu Jadi kita nih masuk SMA sekarang Ya kan Duh Iya kan Kan terakhir kali kita masuk SMP Berarti kita masuk SMA Harusnya gitu Keliatannya Maksudnya Junior di SMA mungkin Jadi masih kelas 1 SMA gitu Oke Intinya kayak gitu Ya keliatannya kayak gitu Paling Paling masuk akal Jalan ke Sekolah baruku Susah banget Dan aku bingung Aku berharap Aku berharap Menemui teman-teman lamaku Yang aku lihat adalah Wajah-wajah baru Dan aku rindu Oh aku rindu Teman-teman lamaku Dari SD Oh Dan kemudian kita akan Mendapatkan military training Oh oke Jadi seperti orang-orang Cina Itu kayak gitu kan Jadi orang Cina sama orang Korea Kan setiap SMA itu Dia punya apa Punya kewajiban Untuk ikut military training Oh musiknya keren kayak gini Aku suka Oh acara Kamu sudah semakin besar Kamu umur 13 sekarang Masuk S Iya Masuk SMA Enggak Ini keliatannya Kamu masuk SMP ya Atau kamu jenius banget Jadi masuk SMA umur 13 Aku sebenernya tau Ada temanku dulu Di SMA yang Masuk SMA umur 13 Oke aku bakal nganggep Kamu masuk SMA disini Oke Belajar warnai Belajar warnai lagi Uh Oke ternyata Belajar Nintendo Dia juga bisa dapet Trade Nice Oke Oke Borders Setelah masuk SMA Oh ternyata SMP Oke Jadi aku tadi salah besar Sorry Setelah masuk SMP Beberapa Murid tinggal di kampus Tinggal di Dormitory Tinggal di Apa itu Nama istilah Indonesia Dia kayak tinggal bareng Kayak gitu Kayak di Harry Potter Kayak gitu intinya Kamu Iri dengan kebebasan mereka Oh maksudnya kayak ngekos gitu Gila ya SMP di Cina Sudah-sudah pake ngekos Manga Kamu gak punya banyak waktu luang Tapi di waktu luangmu Kamu membaca manga Daripada keluar Dan Olahraga Oke Itu kayak kesalahanku Karena aku gak ngajarin dia Olahraga sama sekali Oke Student argument Argumen dari Antara murid Sekarang lebih panjang Karena Oh Sekarang bukan karena mainan Tapi karena Idenya beda Karena Otaknya beda Karena pemahamannya beda Oh iya Kita sudah gak waktunya lagi Main-mainan sekarang Oke Belajar ancient history Dan Belajar ancient history Oh Lihat sih caranya besar banget Gak boleh main HP kayak gitu Kamu mata Kamu bakal rusak Ya aku harus ngomong ke diriku juga ya Soalnya aku juga kayak gitu Kalau tidur Seling main HP Oke Sekarang kamu Punya Classmates Schoolmates Dan sekarang kamu bisa membuang action Untuk Meninggikan intimasi Oh Kamu butuh Intimasi ini Untuk Membuat Murid-murid lain Memperhatikanmu Oh jadi Oh iya Bener dugaanku Oh Jadi sekarang kita harus nyari pacar juga Karena sudah SMP Henrietta Zeng Yorikin Marency Sama Feblu Feblu Oh Cara kamu sudah dewasa sekarang Tapi oke lah Aku bakal ngakhirin aja nih Keliatannya tempat paling pas Untuk ngakhirin Soalnya si Cara Ternyata baru masuk SMP Sorry Aku kiranya sudah masuk SMP Dari episode yang lalu Tapi Keliatannya sudah paling pas disini lah Nanti bakal aku lanjutin Di episode selanjutnya Dan seperti yang kalian lihat sekarang ya Jadi 23 putaran tersisa Sampai gau kau Sampai gamenya selesai Dan nanti pas Pas apa Pas gau kau itu Kita bakal nentuin Cita-citanya tergabul gak Si cara ini Tapi oke lah Aku bakal ngakhirin aja episode disini Dan seperti biasa Kalau ingin bantu channel Jangan lupa Like Share Subscribe Oke Bye